Kakek, aura di sana sangat mengerikan. Seorang wanita melayang ke udara dan melihat ke depan sambil berseru kaget. Sambil berbicara dia terbang ke depan. Di belakangnya, lelaki tua itu segera mengikuti. Dia berkata, luo-luo, berhati-hatilah. Biasanya, ada monster kuat yang menjaga harta karun itu. Jangan khawatir, kakek, aku akan berhati-hati. Namanya luo-luo, gadis itu berkata cepat. Kecepatannya sangat cepat, seperti bayangan yang bergerak cepat. Tak lama kemudian, dia tiba di Changfang. Namun, pada saat berikutnya, dia berteriak karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Lelaki tua di belakangnya khawatir. Mungkinkah cucunya dalam bahaya? Memikirkan hal ini, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap, dia sudah sampai di depan. Namun, saat dia melihat pemandangan di depannya, dia tercengang. Dia pun tercengang. Ada rawa di depannya, dan ada buah persik seukuran meja di sana. Buah persiknya busuk, dan serangga beracun merayapinya. Di seberang rawa berdiri seorang pemuda. Pedangki melingkari tubuhnya. Di sampingnya ada seekor monyet putih kecil. Ada seseorang di sini, kakek. Luo Luo berkata dengan hati-hati. Orang tua itu juga tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Seorang pemuda berani berada di sini sendirian. Dia pasti punya trik tersembunyi. Dia menatap pihak lainnya dengan waspada. Lin Suan mengabaikannya. Sebaliknya, dia mengulurkan telapak tangan yang menyala-nyala dan meraih ke depan. Pohon palem yang menyala-nyala itu bagaikan matahari yang menyambar buah persik yang busuk. Serangga beracun yang ada di atasnya semuanya menjadi abu. Lin Suan melihatnya dan mengerutkan kening. Aura yang mengerikan. Namun, sepertinya itu tidak cocok untukku. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dalam dari bawah rawa. Setelah itu, seekor kadal terbang keluar. Aura dingin dan suram terpancar darinya. Itu adalah Raja Tujuh Mahkota. Ketika dia melihat adegan ini, gadis di seberangnya, Luo Luo, juga berseru. Hati-hati. Orang tua itu bahkan lebih terkejut lagi. Dia segera menggunakan hukumnya untuk membentuk perisai di depannya. Kadal mengerikan itu menyerang Lin Suan. Cakarnya memancarkan aura kematian. Lin Suan mendengus dingin. Enyahlah. Dia menamparkan kadal itu dengan telapak tangannya, yang tampak seperti dewa matahari perang. Kemudian, Lin Suan menjentikan jarinya, dan aliran ki pedang berubah menjadi seekor naga besar, yang langsung menembus kadal itu. Kadal itu tertusuk. Ia melarikan diri dengan panik dan mengebor ke dalam rawa. Lin Suan mencibir. Kau ingin pergi. Serangan pedang lain dilepaskan, berubah menjadi naga berapi-api, menutupi langit dan menutupi bumi saat ia menyerbu ke arah rawa, mencabik-cabiknya. Kadal itu menjerit. Pada akhirnya, tubuh dan jiwanya hancur. Ketika mereka melihat pemandangan ini, sang kakek dan cucu yang ada di hadapan mereka tercengang. Apakah Raja Tujuh Mahkota terbunuh semudah itu? Metode yang dilakukan pemuda ini terlalu mengerikan. Pihak lainnya setidaknya seorang Raja Tujuh Mahkota, atau mungkin bahkan lebih mengerikan. Oleh karena itu, mereka berdua bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Lin Suan sangat puas dengan ini. Sebelumnya dia hanya Raja Lima Mahkota, namun dia sudah mampu melawan Raja Tujuh Mahkota. Sekarang kekuatannya telah meningkat menjadi enam Raja Mahkota, membunuh tujuh Raja Mahkota menjadi terlalu mudah. Sekarang, bahkan jika dia bertemu dengan Raja Mahkota delapan, Lin Suan dapat bertarung dengannya, atau bahkan mengalahkannya. Inilah kekuatannya saat ini. Salam, senior. Pada saat ini, Luo Luo buru-buru membungkuk. Lin Suan berkata, Aku bukan monster tua, jangan panggil aku senior. Salam, tuan muda. Luo Luo buru-buru memoreksi dirinya sendiri. Orang tua itu pun menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tuan muda, bagaimana aku harus memanggilmu? Lin Suan melihat ke depan. Dia melihat bahwa wanita itu adalah seorang kaisar semu, Raja Lima Mahkota. Adapun lelaki tua di belakangnya, dia memiliki kultifasi Raja Mahkota Tujuh. Ia berpikir bahwa mungkin karena ia telah melihat apa yang dapat dilakukannya, maka ia menjadi begitu takut. Katanya, Jangan khawatir, jika kamu bukan musuhku, aku tidak akan menyerangmu. Lin Suan juga terkejut. Neraka saat ini memang berbeda. Dulu kala ketika dia datang, pasti tidak akan ada kaisar semu. Akan tetapi sekarang, gadis manapun yang ditemuinya adalah seorang kaisar semu. Dilihat dari penampakannya, alam neraka pun telah mengalami perubahan yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari tempat dengan sembilan ketenangan. Dia bertanya-tanya seberapa ajaibnya alam sembilan neter itu. Lin Suan berkata, Saya dari alam semesta lain di luar neraka. Saya datang ke sini untuk berlatih, tetapi saya tersesat. Di mana tempat ini? Tuan muda, Anda dari dunia luar. Luo Luo juga terkejut. Dia berkata, Ini disebut hutan gelap. Kami dari keluarga Luo di kota gelap sebelah. Namaku Luo Luo, dan ini kakekku. Lin Suan mengangguk. Kemudian dia bertanya, Apakah delapan belas tingkat neraka jauh dari sini? Apakah ada tokoh setingkat kaisar agung yang bangkit kembali di neraka baru-baru ini? Apakah ada musuh besar lainnya yang datang? Luo Luo tercengang. Orang tua di belakang, Penatua Luo, juga berkata, Level kaisar agung terlalu jauh bagi kita. Kami belum pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, kita tahu bahwa saat ini ada tiga kaisar agung di neraka. Mereka adalah kaisar dunia bawah, kaisar mata air kuning, dan kaisar tulang. Tuan muda, saat Anda datang, Anda akan melihat banyak guru kuat bertarung. Mereka adalah bawahan dari ketiga kaisar agung ini. Adapun apakah ada kaisar besar lain yang akan datang, kami tidak tahu. Selain itu, ketiga kaisar agung ini dikatakan sangat misterius. Sangat sedikit orang di neraka yang benar-benar pernah melihat mereka. Tiga orang sudah bangun. Lin Suan juga terkejut. Neraka duniawi ini memang luar biasa. Dia sekarang tahu bahwa hanya ada satu kaisar agung di setiap era. Namun, alam semesta telah mengalami terlalu banyak tahun. Kaisar-kaisar agung ini tidak mati. Beberapa dari mereka tertidur lelap. Mereka semua terbangun di era ini. Itulah sebabnya begitu banyak kaisar agung muncul dalam waktu yang singkat. Tampaknya dia harus menemukan salah satu negeri dan membentuk aliansi dengannya. Yang mana, Lin Suan belum yakin. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Karena orang-orang di seberang sana mungkin juga akan menemui kaisar agung di sini untuk membentuk aliansi. Lagipula, sisi lainnya juga sedang dalam proses penyegelan. Jika dia mencari orang yang sama dengan yang lainnya. Maka dia akan menjadi seperti domba di mulut harimau. Jadi dia harus menyelidikinya terlebih dahulu. Pada saat ini, Luo Luo juga berkata, Tuan muda, Anda dari luar, jadi Anda pasti tidak tahu tempat ini. Mengapa kamu tidak kembali bersamaku? Ekspresi orang tua itu pun berubah. Sejujurnya, dia tidak ingin membawa orang asing kembali. Namun, Lin Suan tersenyum dan berkata, Baiklah, kalau begitu, saya tidak akan berdiri dalam upacara. Dia melemparkan buah persik busuk itu kepada orang tua itu dan berkata, Ini adalah hadiah ucapan selamat. Benar-benar, berikan padaku, terima kasih. Luo Luo sangat gembira. Orang tua itu juga terkejut. Persik ini, meskipun busuk, dingin dan menyeramkan. Namun, aura kematian dingin yang dibawanya adalah kekuatan yang paling diinginkan para penghuni neraka. Bahkan Raja Tujuh Mahkota pun akan cemburu jika melihat hal seperti itu. Tetapi apakah pihak lainnya seperti ini? Dia memberikannya kepada mereka dengan begitu mudahnya. Sungguh mengejutkan. Sekarang, bahkan jika penatua Luo ingin menolak pihak lain, dia mungkin tidak bisa. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkata, Tuhan muda, silakan. Lin Suan membawa Xiaobai bersamanya, mengikuti kelompok lainnya kekejauhan. Sepanjang perjalanan, Luo Luo banyak berbicara tentang hutan gelap dan kota gelap. Pada saat yang sama, dia sangat menyukai Little White. Sungguh monyet kecil yang lucu. Dia juga mengeluarkan beberapa buah roh neraka dan memberikannya kepada si putih kecil. Si putih kecil memakannya dengan gembira. Luo Luo dan yang lebih tua keluar. Di luar hutan gelap, ada tim yang menunggu di sana. Orang-orang ini memiliki aura gelap. 5.732 Salam, Patriarch. Tim itu segera turun dari binatang buas dan membungkuh hormat. Pada saat yang sama, seorang pria berjalan mendekat. Pria ini mengenakan baju besi gelap dan memiliki aura yang kuat. Dia tampan dan matanya selebar bintang. Dia memandang Luo Luo dari waktu ke waktu. Penatua Luo mengangguk. Kemudian, dia tersenyum pada Lin Xuan dan berkata, Lin Gong Si, ini adalah elit di keluarga kita. Yang ini adalah seorang jenius di antara para jenius. Namanya Luo Tianyu. Tianyu, ini Lin Gong Si. Dia adalah tamu terhormat keluarga Luo kami. Lin Gong Si, tamu terhormat. Luo Tianyu terkejut. Matanya yang dalam menatap Lin Xuan. Saat dia melihat Lin Xuan hanya seorang raja enam mahkota, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Tingkat yang sama, dia tidak pernah kalah dalam pertempuran pada level yang sama. Kualifikasi apa yang dimiliki orang tersebut untuk menjadi tamu terhormat keluarga mereka? Tentu saja, sang patriark ada di sini, jadi dia tidak bisa mengatakan apapun. Dia hanya bisa mengangguk sedikit sebagai salam. Lin Xuan secara alami bisa merasakan permusuhan di mata pihak lain. Meski tersembunyi dengan sangat baik, ia tidak dapat lolos dari rinegannya. Melihat identitas pihak lain dan kultifasi raja enam mahkota, dia seharusnya menjadi tokoh penting keluarga Luo. Dan pihak lainnya memandang Luo Luo dengan sedikit keserakahan. Tampaknya pihak lain bersikap bermusuhan terhadapnya. Itu karena Luo Luo. Lin Xuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya seorang pejalan kaki di sini. Misi utamanya adalah menemukan prasasti surgawi tanpa kata. Dia tidak tahu apakah keluarga Luo bisa memberinya petunjuk. Lin Gong Si, tolong. Luo Luo tersenyum dan memimpin jalan. Sekelompok orang itu menaiki binatang perang dan bergegas pergi. Mereka semua adalah binatang kuat yang memiliki aura kematian. Namun, mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Lin Xuan. Faktanya, ketika Lin Xuan menaiki Battle Beast, tubuh Battle Beast mulai sedikit gemetar. Jelaslah bahwa ia tidak dapat menahan kekuatan Lin Xuan. Lin Gong Si. Luo Luo berjalan lagi dan berjalan berdampingan dengan Lin Xuan. Dari waktu ke waktu, dia akan memperkenalkan sesuatu kepada Lin Xuan. Senyum manis itu mencairkan kegelapan di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, wajah Luo Tianyu menjadi gelap, dan niat membunuh tampak sekilas di matanya. Akhirnya rombongan itu tiba di klan Luo. Di luar hutan gelap, ada banyak kota. Setiap kota adalah keluarga. Klan-klan ini sangat kuat, dan salah satunya adalah klan Luo. Melihat pemimpin klan mereka telah kembali, orang-orang dari klan Luo sangat gembira. Mereka segera membuka gerbang kota untuk menyambut mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka membawa tamu terhormat, mereka semakin terkejut. Malam harinya, keluarga Luo mengadakan perjamuan untuk menyambut Lin Xuan. Lin Xuan ingin mengumpulkan beberapa informasi dari klan Luo dan melihat apa yang terjadi di domain bumi dalam beberapa tahun terakhir. Apakah ada petunjuk? Setelah tiga putaran minuman, Luo Tianyu berdiri lagi. Sambil memegang cangkir anggur perunggu, dia berjalan mendekat dan berkata, Lin Gong Xi, kan? Ku dengar ke seorang jenius yang tak tertandingi. Aku ingin tahu seberapa hebat dirimu. Apakah kamu ingin bertanding denganku? Mendengar ini, ekspresi penatua Luo berubah. Dia berkata, Tianyu, kamu pasti mabuk. Lin Gong Xi adalah tamu kehormatan kita. Tianyu tersenyum dan berkata, Aku belum mabuk, pemimpin klan. Karena Lin Gong Xi adalah seorang jenius yang tak tertandingi, Tentu saja aku harus meminta nasihatnya. Hanya pertarungan bela diri yang paling kuat yang dapat membantuku bangkit kembali. Lin Gong Xi, maukah kau memberiku muka dan bertanding denganku? Mendengar kata-kata ofensif Luo Tianyu, banyak orang di aula memiliki ekspresi berbeda. Beberapa mendukung Luo Tianyu. Sang sesepuh segera tersenyum dan berkata, Ya, saya mendengar bahwa Lin Gong Xi datang dari alam semesta luar. Aku penasaran seberapa kuatnya para jenius di luar neraka. Kami belum pernah melihat mereka sebelumnya. Saya ingin memperluas wawasan saya. Seseorang tertawa dan berkata, Mungkin dia bukan seorang jenius. Dia hanya ingin datang ke klan Luo untuk menipu kita. Suara-suara datang satu demi satu. Lin Xuan meletakkan cangkir anggurnya dan berkata sambil tersenyum, Oh, apakah kamu menantangku? Kenapa? Kamu tidak berani? Luo Tianyu melangkah maju, dan hukum di tubuhnya meletus. Itu adalah auran neraka, dan itu sangat menakutkan. Suhu di aula utama menurun. Bahkan banyak tetua menghirup udara dingin. Luo Tianyu sungguh luar biasa. Dia sudah bisa memberi mereka tekanan sekarang. Mungkin butuh waktu beberapa tahun baginya untuk menjadi penguasa kedua klan Luo. Tentu saja, dia hanya berada di posisi kedua. Karena tuan pertama bahkan lebih menakutkan. Namun, dia tidak ada di klan. Melihat pemandangan ini, Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Lupakan saja, demi tetua Luo, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Tundukkan badan dan minta maaf, dan aku bisa mengampunimu kali ini. Para tetua di sekitarnya tercengang. Apa maksudnya? Simpan Tianyu. Apakah dia meremehkan Luo Tianyu? Benar saja, wajah Luo Tianyu menjadi gelap, dan niat membunuh yang dahsyat muncul di matanya. Ampuni aku, kau, apakah Anda memenuhi syarat? Wah, kalau kamu laki-laki, keluarlah dan lawan aku. Niat membunuh Luo Tianyu menjadi semakin mengerikan. Ia membentuk cakar neraka yang tergantung di udara, dan tampak seperti akan jatuh kapan saja. Luo Tianyu, jangan pergi terlalu jauh. Luo Luo berkata, bagaimana kamu bisa menyerang Lin Gongsi? Mendengar ini, Luo Tianyu bahkan lebih marah. Bahkan Luo Luo pun melindunginya. Mati. Dengan suara gemuruh, cakar iblis di langit langsung menghantam. Cakar hitam itu membawa aura kematian yang sangat kuat, dan menutupi langit dan bumi. Sudah berakhir, anak ini sudah mati. Ia, di bawah cakar ini, bahkan Raja Enam Mahkota dengan level yang sama tidak akan mampu menahannya. Kalau anak ini tidak punya kemampuan, mungkin dia akan berakhir sangat menyedihkan. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Luo Luo juga berseru, ingin meminta bantuan. Namun, Luo Luo terlambat. Cakar neraka tiba di depan Lin Suan. Ia menghantam dengan keras. Huff, mati saja. Luo Tianyu mengungkapkan senyuman sinis. Berdengung. Pada saat kritis ini, Lin Suan melambaikan lengan bajunya, dan aura pedang terbang keluar. Ia bagaikan seekor naga agung yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Dalam sekejap, ia mencabik-cabik cakar neraka. Terlebih lagi, cakar naga itu menghantam tubuh Luo Tianyu. Luo Tianyu tampak seperti tersambar petir. Tubuhnya yang besar dipenuhi retakan. Dengan suara ledakan, benda itu hancur berantakan. Dia kalah. Dan dia terluka parah. Dia jatuh ke tanah, sambil berteriak gila-gilaan. Naga aura pedang di langit menukik ke bawah. Tidak, mata Luo Tianyu dipenuhi dengan keputus asaan. Berhenti. Para tetua di sekitarnya juga berteriak dengan marah. Patriar keluarga Luo berdiri. Dia berkata, Lin Gongsi, mohon berbelas kasihan. Lin Suan melambaikan tangannya, dan naga aura pedang menghilang ke dalam kehampaan. Dia mengangkat cangkir anggurnya dan berkata, Sudah ku bilang, jangan tantang aku. Karena Anda tidak sanggup menanggung akibatnya. Anda, Luo Tianyu sangat marah hingga muntah darah. Tubuhnya yang terluka sulit disembuhkan. Namun, masih ada beberapa retakan. Tidak sulit baginya untuk membayangkannya. Dia ketakutan setengah mati. Kekuatan pihak lain begitu mengerikan. Ekspresi para tetua berubah drastis. Dia mengalahkan Luo Tianyu dalam satu gerakan. Kekuatan pemuda ini sungguh terlalu mengejutkan. Itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Mereka tidak berani lagi mengambil keuntungan dari senioritas mereka. Mereka semua berdiri, mengangkat gelas anggur mereka, dan berjalan di depan Lin Xuan. Lin Gongsi, aku mengagumi kekuatanmu. Mari bersulang untuk Lin Gongsi. 5733 Terima kasih, Lin Gongsi, atas belas kasihannya. Penatua Luo juga membungko dalam-dalam. Bagaimanapun, Luo Tianyu adalah jenius kedua di keluarga mereka. Adapun Luo Luo, dia bahkan lebih terkesan. Ini adalah pakar sejati yang tak tertandingi. Luo Tianyu sebelumnya terlalu lemah. Dia sama sekali tidak tertarik padanya. Orang ini mungkin dapat bersaing dengan saudaranya. Kakaknya adalah penguasa nomor satu di keluarga Luo. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia telah mengejutkan orang-orang ini dengan sedikit kekuatannya. Tampaknya akan mudah baginya untuk mengumpulkan informasi. Benar saja, Lin Xuan menyebutkan bahwa ia ingin mengumpulkan informasi tentang neraka. Luo Luo langsung setuju dan mengundang Lin Xuan untuk tinggal di rumah keluarga Luo selama beberapa hari lagi. Lin Xuan dikelilingi oleh perhatian semua orang. Di sisi lain, Luo Tianyu dikalahkan. Dia dibantu turun oleh pengawal keluarga Luo dan kembali ke vilanya untuk beristirahat. Berengsek! Luo Tianyu meraung marah. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya hari ini. Awalnya, dia ingin mempermalukan Luo Tianyu di depan Luo Luo. Dengan cara ini, Luo Tianyu tidak akan mampu bersaing dengannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dialah yang akan kehilangan muka. Dan dia kalah. Dia tidak mau menerimanya. Keesokan harinya, Luo Tianyu tiba di aula utama pemimpin keluarga Luo pagi-pagi sekali dan meminta audiensi. Tetua Luo berkata, kamu terluka parah. Mengapa kamu malah kesini dan tidak memulihkan diri? Kembalilah dan pulihkan diri. Anda dapat membicarakannya setelah Anda pulih. Apakah kamu kekurangan ramuan penyembuh? Jangan khawatir, aku akan meminta seseorang mengirimkannya kepadamu. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami gejala sisa apapun. Penatua Luo merawat Luo Tianyu dengan baik. Dia bahkan memperlakukannya seperti cucunya. Dia berpikir untuk pergi ke rumah Luo Tianyu setelah dia selesai dengan urusannya di sini. Dia ingin melihat bagaimana luka-luka Luo Tianyu. Luo Tianyu berkata, terima kasih atas perhatianmu, Patriark. Aku tidak kekurangan ramuan. Aku di sini hari ini untuk sesuatu yang lain. Apa itu? Pemimpin keluarga Luo terkejut. Luo Tianyu berkata, saya di sini untuk melamar Luo-Luo. Penatua Luo menghela nafas. Tianyu, kamu adalah jenius kedua dalam keluarga. Aku punya harapan besar padamu. Masa depanmu cerah. Luo Luo adalah cucu perempuanku. Aku harap kalian bisa bersama dan memperkuat keluarga Luo. Namun, perasaan tidak bisa dipaksakan. Aku tidak bisa membuat keputusan untuk Luo Luo. Tetapi jika Luo Luo, saya tidak punya pendapat. Tapi, aku tidak. Luo Luo berjalan keluar dari aulas samping dan berkata, Tianyu, aku akan menjelaskannya padamu. Dan aku selalu memperlakukanmu sebagai saudaraku. Kita tidak bisa menjadi mitra. Apakah karena kamu Luo Luo Luo? Luo Tianyu merauh marah. Kau tidak melihatku sama sekali sejak dia datang. Luo Luo mengerutkan kening. Saudara Tianyu, kamu terlalu banyak berpikir. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Mudalin. Luo Luo juga berkata, Tianyu, jangan terlalu banyak berpikir. Istirahatlah yang cukup dulu. Penatua Luo memerintahkan para penjaga untuk mengawal Luo Tianyu kembali ke kediamannya. Lalu dia mendesah. Sialan, orang tua, karena kamu tidak mau memberikan Luo Luo kepadaku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Luo Tianyu kembali ke rumahnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tidak peduli apapun, dia harus mendapatkan Luo Luo. Tidak peduli siapa yang menghalangi jalannya. Dia akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Karena lelaki tua itu tidak tahu apa yang baik untuknya, ia harus menggunakan metodenya sendiri. Ketika dia memikirkan hal ini, matanya menjadi merah. Lalu, sambil menggoyangkan badannya, dia diam-diam meninggalkan rumah itu. Dia terbang jauh-jauh ke kota lain. Kota ini bahkan lebih menakutkan. Batu Neterward yang gelap memancarkan cahaya yang menakutkan. Di sekitar kota, air dari mata air kuning meluap. Tulang-tulang putih terlihat di dalamnya. Sungguh mengerikan. Siapa kamu? Dua kerangka putih muncul di air mata air kuning dan berteriak dingin. Saya punya berita penting untuk dilaporkan ke sekte mata air kuning. Ini tentang kepala sapi dan wajah kuda. Mendengar ini, kedua kerangka itu tercengang. Siapa kamu? Luo Tianyu dari keluarga Luo. Masuklah. Pada saat ini, sebuah suara keras terdengar di kota yang gelap. Kedua penjaga itu dengan hormat mendorong pintu hingga terbuka. Di depan mereka, gerbang kota gelap terbuka. Sosok Luo Tianyu melintas dan berjalan masuk. Sekitar setengah hari kemudian, Luo Tianyu keluar. Ada senyum dingin di wajahnya. Orang tua, ini balasanmu karena tidak memilihku. Dia kembali ke keluarga Luo dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, dua hari kemudian, para penjaga keluarga Luo kembali dengan ngeri. Patriark, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pasukan gelap ada di sini. Alarm berbunyi di seluruh kota keluarga Luo. Di kota itu, banyak sekali murid dan tetua keluarga Luo yang terbangun. Mereka terangkat ke udara. Apa yang terjadi? Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi berguncang, dan retakan tak berujung menyebar. Tekanan yang mengerikan menyelimuti kota, seolah-olah awan gelap sedang menekan kota. Seseorang sedang menyerang. Selain itu, itu adalah sebuah pusat kekuatan. Pusat kekuatan yang jumlahnya tak terbatas. Para tetua keluarga Luo melihat kekejauhan. Mereka tersentak, dan banyak kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Di luar keluarga Luo, ada tiga aliran mata air kuning yang mengalir deras di langit. Setiap aliran sungai panjangnya ratusan ribu meter dan menyapu seluruh dunia. Di dalam air mata air kuning, ada pasukan gelap tak berujung yang meraung dengan ganas. Itu membuat kulit kepala menjadi mati rasa. Tiga aliran mata air kuning meliputi seluruh keluarga Luo. Ada pasukan sebanyak seratus ribu prajurit gelap. Seorang tetua keluarga Luo gemetar ketakutan. Mereka adalah orang-orang dari olah kegelapan sekte mata air kuning. Bagaimana itu mungkin? Murid-murid muda lainnya semuanya menjadi gila. Kami tidak pernah menyinggung sekte mata air kuning. Sekte mata air kuning sangat mengerikan. Itu adalah raksasa di dekat hutan gelap. Keluarga Luo juga menakutkan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan sekte mata air kuning, sekte itu tidak layak disebut. Karena sekte mata air kuning merupakan sekte bawahan Kaisar Agung mata air kuning. Latar belakangnya sungguh mengejutkan. Tidak peduli seberapa kuatnya keluarga Luo, akankah mereka berani melawan sekte Kaisar Agung? Itu tidak mungkin. Meskipun olah gelap hanya salah satu olah dari sekte mata air kuning. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi. Luo- Luo bergegas mengumpulkan para tetua. Mereka terbang dan tiba di tembok kota. Melihat pasukan kegelapan yang menutupi langit dan bumi di luar, mereka bergerak cepat. Pada saat yang sama, mereka berkata, bagaimana keluarga Luo menyinggung sekte mata air kuning. Tolong beritahu kami, para penguasa olah kegelapan. Keluarga Luo akan menebus kesalahannya. Luo- Luo dan yang lainnya juga pucat. Lin Suan juga ada di sana. Dia menyipitkan matanya saat melihat seratus ribu ahli yang menutupi langit. Dia merasa orang-orang ini tidak datang dengan niat baik. Luo Tianyu melihat pemandangan ini. Dia mencibir. Dengan goyangan badannya, dia bergegas ke puncak tembok kota. Kemudian, dia menjadi saksi penting. Air mata air kuning menyebar kemana-mana. Sebuah sosok muncul di setiap air mata air kuning. Mereka adalah tiga tetua inti dari olah kegelapan sekte mata air kuning. Mereka memimpin seratus ribu pasukan gelap. Mereka datang untuk menyerang keluarga Luo. Di antara mereka, yang lebih tua di sebelah kanan memiliki mata dingin dan tubuh seperti zombie. Dia berkata dengan dingin, Luo Donglai, beraninya kau. Apakah keluarga Luo ingin mati? Sekarang, semua orang di keluarga Luo berlutut. Serahkan kepala lembu. 5.734 Apa itu kepala banteng? Lin Suan terkejut. Pupil mata Luo Luo mengecil. Bagaimana dia tahu tentang itu? Keluarganya memang memiliki kepala banteng. Tepatnya, itu hanya patung kepala banteng. Dia tidak tahu apakah itu kepala banteng sungguhan. Tapi itu pasti ada hubungannya. Dan itu adalah petunjuk penting. Hanya Luo Donglai, Sang Patriarch, dan beberapa tetua yang mengetahuinya. Mereka tidak menyebarkan berita itu. Mereka menunggu kejeniusan pertama dari keluarga Luo untuk kembali. Lalu mereka akan mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Luo Donglai telah mengirim pesan yang meminta jenius pertama untuk kembali. Tapi bagaimana berita itu sampai keluar? Dia melihat sekeliling. Para tetua menggelengkan kepala dan berkata, kami tidak menghianati keluarga. Sang Patriarch menarik napas dalam-dalam. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya pikir kamu salah paham. Siapa ini? Seseorang sedang menjebak keluarga Luo. Bagaimana kita bisa mendapat berita tentang kepala banteng itu? Sekalipun kami melakukannya, kami akan memberikannya kepada sekte mata air kuning. Benar-benar. Tetua yang seperti zombie itu mendengus. Luo Donglai, kau terlalu terbiasa berpura-pura. Kami hampir tertipu olehmu. Tapi kali ini, keluarga Luo yang mengatakan kebenaran. Jadi itu benar. Apa? Pupil mata sang Patriarch mengecil. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap para tetua di sekitarnya. Ekspresinya berubah drastis. Patriarch, kami tidak mengatakan apapun. Tetapi kemudian, tubuh Luo Tianyu bergoyang. Dia terbang melewati tembok kota menuju tepi mata air kuning dan berkata, Sudah kubilang. Apa? Kamu? Luo Donglai tercengang. Dia tidak menyangka itu adalah Luo Tianyu. Kejeniusan kedua dalam keluarganya telah menyakitinya dengan parah. Mata Luo Luo memerah. Luo Tianyu, dasar bajingan tak tahu terima kasih. Bagaimana keluarga memperlakukanmu? Bagaimana Anda memperlakukan saya? Aku melamarmu tiga kali, tapi kau menolakku. Bagaimana kamu memperlakukanku? Luo Tianyu meraung. Tercelah. Luo Luo menangis. Ekspresi para tetua lainnya juga berubah sangat jelek. Usulan itu adalah urusan Luo Luo sendiri. Keluarganya tidak pernah memperlakukan Luo Tianyu dengan buruk. Luo Tianyu adalah jenius kedua dalam keluarga. Mereka telah melatihnya dengan sekuat tenaga. Namun dia telah menghianati keluarga. Brengsek. Sialan, kalau aku tahu kau seperti ini, aku pasti menamparmu sampai mati. Suara-suara marah terdengar satu demi satu. Luo Tianyu mencibir. Huff, jangan khawatir. Aku akan mengingat kata-katamu. Saat aku menjadi pemimpin klan Luo, aku akan memberimu pelajaran. Apa, Anda ingin menjadi patriark? Orang-orang keluarga Luo menjadi gila. Luo Tianyu tiba di hadapan tetua Aola kegelapan. Dia berkata, Pena tua, saya dapat bersaksi bahwa keluarga Luo memang menerima patung kepala sapi. Luo Donglai akan memberikan patung itu kepada orang luar. Itu anak itu. Dia bermaksud berkolusi dengan orang-orang di luar neraka. Luo Tianyu menunjuk ke sebuah sosok di antara kerumunan. Ya, itu adalah Lin Suan. Kali ini, dia bertekad tidak hanya untuk mendapatkan posisi kepala klan Luo, tetapi juga untuk mendapatkan posisi kepala klan Luo. Dia ingin meminjam tangan sekte mata air kuning untuk membunuh Lin Suan. Banyak sekali orang yang berseru. Namun, ekspresi Lin Suan menjadi gelap. Apakah mereka datang menjemputnya? Luo Tianyu ini memang pantas mati. Itu kamu, tatapan menakutkan di langit jatuh dan menyelimuti Lin Suan. Oh tidak, Lin Gongzi, kamu harus pergi sekarang. Luo Luo dan yang lainnya berseru. Pemimpin klan Luo juga menghela nafas. Lin Gongzi, kami telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Jika kamu punya kesempatan, kamu harus pergi sekarang. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia mengayunkan tubuhnya dan datang ke tembok kota sambil berkata, Pemimpin klan Luo, Anda telah merawat saya dengan baik. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sekarang? Katakan padaku, apa itu kepala sapi? Orang-orang dari keluarga Luo menjadi gila. Bagaimana mungkin anak ini ingin berbicara tentang kepala sapi? Luo Tianyu tertawa, Nak, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Izinkan aku memberitahumu, ada dua pusat kekuatan legendaris di neraka, si kepala sapi dan si wajah kuda. Akan tetapi, mereka sudah menjadi pusat kekuatan di zaman primordial dan telah lama menghilang. Namun, legenda mengatakan bahwa mereka meninggalkan dua benda yang berisi rahasia tertinggi neraka. Keluarga Luo telah memperoleh patung kepala sapi. Kemungkinan besar itu adalah rahasia yang ditinggalkan oleh pusat kekuatan zaman primordial, kepala sapi. Keluarga Luo ingin memonopolinya. Mendengar ini, Lin Suan juga tercengang. Si kepala sapi dan si wajah kuda memang merupakan penguasa neraka yang tak tertandingi dalam legenda. Tapi apa rahasianya? Lin Suan mengangkat alisnya, mungkinkah ini tidak ada hubungannya dengan prasasti surgawi tanpa kata? Prasasti surgawi tanpa kata juga sangat misterius dan ada kaitannya dengan ketenangan ke sembilan. Mungkin ada hubungan antara keduanya. Pemimpin klan Luo di sebelahnya juga menghela nafas. Lin Gongzi, jika kamu punya kesempatan, larilah. Sekte Mata Air Kuning didukung oleh Kaisar Mata Air Kuning. Dan kepala sapi dan wajah kuda adalah benda yang dicari Kaisar Mata Air Kuning. Kali ini, keluarga Luo tidak memiliki harapan. Aku harap kamu bisa membawa Luo-Luo pergi saat kamu melarikan diri nanti. Dia tahu bahwa Lin Suan kuat dan mungkin bisa membawa pergi cucunya. Tidak, kakek, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan tinggal bersamamu. Luo-Luo menangis. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia berkata, itu hanya pasukan gelap sebanyak seratus ribu orang. Itu bukan masalah besar. Jika dia menyerang, bunuh saja dia. Apa? Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Apakah anak ini tahu kekuatan Aula Kegelapan? Itu adalah bawahan Sekte Mata Air Kuning. Itu adalah Aula yang mengerikan. Orang-orang dari Aula Kegelapan Sekte Mata Air Kuning tertawa. Ada yang berani membunuh mereka. Luo Tianyu mencibir, Bodoh, apakah kau pikir kau dapat bersaing dengan Sekte Mata Air Kuning setelah mengalahkanku? Hai orang bodoh, aku akan beritahu kau apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Di langit, ketiga tetua Sekte Mata Air Kuning melayang ke udara. Mereka memancarkan aura yang kuat. Dengan lambayan tangan mereka, tiga aliran air Mata Air Kuning menyembur keluar dan jatuh tanpa ampun. Retakan muncul di kota keluarga Luo, dan susunannya hancur. Banyak orang muntah darah dan mundur. Pemimpin klan Luo menarik nafas dalam-dalam dan berkata, semuanya, besiaplah untuk bertarung sampai mati. Pada saat yang sama, kirimkanlah bakat-bakat muda. Mendengar ini, para tetua keluarga Luo menarik nafas dalam-dalam. Dan mereka mengumpulkan Luo-Luo dan yang lainnya bersama-sama. Mereka siap untuk mengusir mereka. Lin Suan berkata, Pemimpin klan Luo, aku punya cara untuk menjaga keluarga Luo tetap aman. Apa itu? Pemimpin klan Luo tercengang. Lin Suan berkata, target mereka ada dua. Yang pertama adalah patung Minotaur. Yang kedua adalah saya. Jika kau berikan patung Minotaur itu kepadaku, maka target mereka hanyalah aku. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan keluarga Luo. Tetapi, apakah kau sanggup merahasiakan patung Minotaur itu? Terserah kamu. Tuan muda, itu adalah sekte Mata Air Kuning. Luo-Luo telah memikirkan metode ini. Tetapi dengan cara ini, Lin Suan pasti akan mati. Lin Suan tersenyum, memangnya kenapa kalau itu sekte Mata Air Kuning? Kaisar Besar Huangkuan tidak datang sendiri. Sampah-sampah di sekitar sini tidak akan bisa menyakitiku. Apa katamu? Ketiga tetua itu berteriak dengan marah. Di dalam air Mata Air Kuning, seratus ribu prajurit Aula Kegelapan juga meraung dengan gila. Seseorang berani menyebut mereka sampah. Tak termaafkan. Lin Suan mengabaikan mereka. Dia menatap pemimpin klan Luo dan berkata, Pemimpin klan Luo, kamu hanya punya satu kesempatan. Apakah Anda sudah memikirkannya matang-matang? Lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima. Lin Suan berkata, Kamu tidak perlu khawatir tentang hidupku, karena jika aku berani mengambilnya, aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Tapi sekarang, saya sangat penasaran, apakah Anda bersedia mengeluarkannya atau tidak? Tentu saja, aku tidak akan memaksamu. Semuanya terserah padamu. Jika kau mengambil kepala banteng ini, nyawamu akan dalam bahaya. Namun, jika Anda sangat yakin, mengapa saya harus merasa enggan? Patriark Luo menarik nafas dalam-dalam. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Lin Suan. Benda itu ada di dalam. Setelah Lin Suan mengambilnya, dia merasakan aura di dalamnya. Teknik matanya langsung menembus cincin penyimpanan dan melihat ruang di dalamnya. Benar saja, ada patung kepala banteng. Patung itu berwarna hitam pekat, misterius, dan menakutkan dengan jejak kekuatan aneh. Dia mengangguk, menyimpan cincinnya, dan berkata, baiklah, aku akan melindungi keluarga Muluo. Setelah berbicara, Lin Suan berbalik. Dia memandang seratus ribu pasukan gelap di sekelilingnya. Dengan lambayan tangannya, patung kepala banteng hitam muncul di tangannya. Apakah Anda melihatnya? Masalahnya ada pada saya sekarang. Mulai sekarang, apa yang kau cari ada di tanganku. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Muluo. Jika ada apa-apa, datanglah padaku. Lin Suan terangkat ke udara. Suaranya menyebar ke segala arah. Di bawah, orang-orang dari keluarga Muluo terkejut. Pihak lain benar-benar akan menentang sekte mata air kuning. Lebih jauh lagi, apakah dia akan bertarung melawan seratus ribu pasukan gelap sendirian? Tuan muda. Mata Muluo-Muluo juga merah. Dia bertanya, kakek, apakah dia akan dalam bahaya? Patriar keluarga Muluo berkata, sekarang, kita hanya bisa menaruh harapan padanya. Bunuh dia. Si tua zombie meraung marah. Puluhan sosok gelap di sekelilingnya menyerbu dalam sekejap. Lin Suan mencibir. Dengan lambayan lengan bajunya, energi pedang menari-nari. Itu menembus puluhan orang ini. Dia berkata dengan dingin, sekelompok semut, jangan datang. Kalian bertiga, ayo kumpul. Kau sedang mencari kematian. Si tua zombie pun ikut marah. Dia secara pribadi melakukan suatu tindakan. Telapak tangannya yang layu terentang, membawa serta kekuatan yang amat mengerikan. Itu menutupi langit dan bumi seperti sangkar, membungkus Lin Suan. Tunggu kematian. Luo Tianyu mencibir. Sang tetua zombie telah mengambil tindakan secara pribadi. Dia ingin melihat bagaimana pihak lainnya akan mati. Lin Suan mencibir dan melontarkan pukulan. Tinjunya membawa kekuatan yang ekstrim, tetapi sebelum sempat mendekat, sudah terlambat. Aura kematian di tubuh tetua zombie. Itu mulai mencair. Sialan, kekuatan menahan diri. Mata si tua menyipit, dan dia ingin mundur. Namun, sudah terlambat. Pukulan ini membuatnya terpental. Tubuhnya berubah menjadi kabut darah saat ia mundur. Dia telah membunuh Raja Tujuh Mahkota dengan satu pukulan. Lin Suan mencibir, Raja Tujuh Mahkota, beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Semua orang terkejut, tercengang. Klan Luo terdiam. Orang-orang sekte mata air kuning menghirup udara dingin. Pasukan kegelapan yang berjumlah seratus ribu orang juga tercengang. Salah satu tetua mereka terpental hanya dengan satu pukulan seperti itu. Orang harus tahu bahwa zombie elder bukanlah Raja Tujuh Mahkota biasa. Itu sangat mengerikan, sudah mendekati Eight Crown Kings. Tapi meski begitu, dia tetap terbunuh dalam sekejap. Sialan, kau berani membunuhnya. Sekte mata air kuning kami tidak akan pernah memaafkanmu. Dua kekuatan besar lainnya meraung gila-gilaan. Luo Tianyu juga mundur. Karena dia menyadari bahwa tatapan Lin Suan sudah tertuju padanya. Lin Suan berkata, Aku paling benci pengkhianat. Beraninya kau mengkhianatiku. Kau tidak perlu hidup. Setelah berkata demikian, dia menebas lagi. Cahaya pedang dingin yang menggigit membawa kekuatan membunuh. Luo Tianyu berteriak dengan marah, enyahlah. Dia meninju dengan kedua tangannya, membawa aura yang mengerikan. Seolah-olah dunia neraka telah terbalik. Kekuatan mengerikan itu sungguh mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari jenius kedua klan Luo. Namun, di bawah pedang Lin Suan, beberapa retakan muncul di dunia neraka pihak lain. Kekuasaan itu ditekan. Di bawah pedang, Luo Tianyu terbelah menjadi dua. Dengan pedang lainnya, kepala Luo Tianyu melayang. Jiwanya juga terpotong menjadi dua. Mustahil. Pada akhirnya, dia meninggal dalam ketakutan. Jenius kedua bahkan tidak bisa menangkis dua serangan pedang dari pihak lain. Seberapa mengerikankah orang ini? Sialan, ayo kita serang bersama. Dua tetua yang tersisa dari asosiasi kegelapan meraung marah. Mereka menyadari bahwa pihak lain jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tidak heran dia berani melawan mereka. Sambil meraung, kedua tetua itu menyerbu. Sekitar 100 ribu pasukan asosiasi gelap menyerang bersama-sama. Ketika mereka menggabungkan kekuatan, itu sungguh mengerikan. Di langit, mereka membentuk pedang kematian berwarna hitam. Dibentuk oleh 100 ribu orang, dan membawa kekuatan tak terbatas saat menebas. Pada saat yang sama, kedua tetua raja tujuh mahkota muncul dan menghilang secara misterius, menyerang dengan kejam. Tidak bagus. Di bawah, Luo Luo berseru lagi. Pemimpin klan Luo juga berkata, Lin Gong Xi, cepat mundur. Kekuatan Lin Xuan mengejutkan mereka. Namun, 100 ribu pasukan asosiasi gelap terlalu kuat. Mereka menerapkan hukum yang sama. Pada saat ini, ditambah dengan pedang kematian ini, mereka mungkin sebanding dengan raja delapan mahkota. Lin Xuan berdiri di tembok kota seperti ini. Dia menatap langit dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, aura gigi muncul di matanya. Jurus penentang surga. Jurus ini akan disebut jurus penentang surga. Tinju Lin Xuan terayun keluar. Ini adalah teknik tinju yang dia ciptakan sendiri. Teknik ini harus melawan langit dan tidak takut pada apapun. Sebuah tinju melayang. Itu adalah semangat juang yang pantang menyerah. Itu adalah raungan yang dahsyat. Pedang kematian benar-benar terlempar. Semua orang terkejut. 100 ribu pasukan asosiasi kegelapan tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Memang, pada saat ini, dua tetua asosiasi kegelapan telah tiba di belakang kelompok lainnya. Salah satu telapak tangan mendekat dan bayangan kematian menamparkan tubuh Lin Xuan dengan ganas. Yang lainnya menembakkan rantai mengerikan yang seperti ular berbisa, menyelimuti tubuh Lin Xuan. Mereka berdua bekerja sama dengan sempurna. Dalam keputus asaan, berubah menjadi tulang putih. Keduanya tertawa sinis. Tanda kematian dengan aura yang mengerikan menamparkan tubuh Lin Xuan dengan keras. Hukum menari-nari, dan sekelilingnya dipenuhi retakan. Lin Xuan menoleh. Dia berkata dengan dingin, Apakah ini kekuatanmu yang terkuat? Kau bahkan tidak bisa menghancurkan pertahananku. Anda, sang tetua kematian begitu takut hingga dia mundur tiga langkah. Wajahnya penuh kengerian. Teknik terkuatnya tidak dapat menghancurkan pertahanan lawan. Seperti apakah bentuk tubuh ini? Tetua lain dari asosiasi kegelapan juga tercengang. Lin Xuan melancarkan pukulan. Tinju penentang surga. Kekuatan yang tak tergoyahkan itu langsung mengubah situa tua menjadi kabut berdarah. Pada saat berikutnya, Lin Xuan menatap orang terakhir. Setan. Tetua terakhir asosiasi kegelapan berbalik dan melarikan diri. Bukannya dia belum pernah melihat seorang ahli sebelumnya. Sekte Mata Air Kuning memiliki seorang kaisar agung. Hanya saja dia tidak menyangka akan ada seorang pakar di tempat terpencil seperti itu. Dia ceroboh. Berlari. Dia berubah menjadi aliran cahaya. Kecepatannya amat cepat. Dalam sekejap, dia bersembunyi di Mata Air Kuning. Bisakah kamu melarikan diri? Lin Xuan mencibir. Rinnegan berkembang dan terkunci pada pihak lain. Enam Jalan Reinkarnasi. Pemusnahan jiwa. Terdengar suara dingin. Senyum di wajah sesepu asosiasi kegelapan membeku. Bersamaan dengan jiwanya, dalam sekejap, ia tercabik-cabik oleh suatu kekuatan dahsyat. Tubuhnya jatuh dari air Mata Air Kuning. Ia mendarat di tanah di bawah. Sebuah lubang yang dalam tercipta. Dalam sekejap mata, tiga tetua Sekte Mata Air Kuning telah tumbang. Pengkhianat Luo Tianyu telah jatuh. Semua orang terkejut. 5.736. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. 100.000 prajurit organisasi gelap juga geram. Membunuh. Mereka meraung dengan marah dan menyerbu dengan cara yang luar biasa. Lin Xuan mendengus dingin saat niat membunuh terpancar dari matanya. Dia siap untuk melakukan teknik pedang kosmos. Segala sesuatu di bawah kosmos adalah pedang. Namun, pada saat ini, bayangan iblis terbang dari jauh. Ia membawa serta aura iblis yang tak berujung. Dia membantai jalan menuju pasukan kegelapan dan menyapu bersih semua arah. Setiap kali terjadi serangan, sejumlah besar prajurit organisasi gelap akan tumbang. Aura iblis menari-nari di antara langit dan bumi, dan hukum yang tak terhitung jumlahnya saling terkait membentuk suatu kesatuan. Dalam sekejap mata, 100.000 prajurit organisasi gelap telah tewas. Mereka semua musnah. Mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Air mata air kuning membumbung tinggi ke angkasa dan mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Semua orang di keluarga Luo tercengang. Siapakah sebenarnya orang ini? Dia telah menghabisi 100.000 tentara dalam waktu yang singkat. Dia terlalu kuat. Upil mata linsuan mengecil saat dia menatap sosok itu. Sosok itu tak lain adalah bayangan iblis dari kristal iblis ilusi. Apakah pihak lain menjadi begitu menakutkan pada saat ini? Bayangan iblis telah membunuh 100.000 prajurit organisasi kegelapan. Kekuatan tak terbatas mengalir ke aura iblis. Bayangan iblis menjadi lebih padat. Pada saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap linsuan. Keduanya saling memandang seperti itu. Namun, bayangan iblis itu segera berubah menjadi aura iblis yang tak berujung dan melonjak ke dalam aura iblis. Dalam sekejap, benda itu sudah sampai di sisi linsuan. Lalu, menghilang. Semua tokoh penting keluarga Luo terkejut. Mula-mula mereka berpikir bahwa bayangan setan itu sedang mendatangi mereka. Namun, ketika tiba di sisi linsuan dan menghilang, mereka tercengang lagi. Mereka semua menatap linsuan. Mungkinkah ini ulah Lin Gongsi? Lin Gongsi terlalu kuat. Iya, ada ahli seperti itu yang bersembunyi di sisinya. Tidak heran dia tidak takut pada sekte mata air kuning. Satu demi satu, seruan kaget terdengar. Luo-luo juga tercengang. Dia mengedipkan matanya yang indah. Ekspresi Lin Xuan jelek. Bayangan iblis itu terlalu aneh. Patriar keluarga Luo berjalan mendekat dan berkata, Terima kasih, Lin Gongsi, karena telah menyelamatkan kami. Lin Xuan berkata, Jangan khawatir tentang hal itu. Tuan muda, silakan. Kali ini, orang-orang keluarga Luo mengundang Lin Xuan dengan hormat. Tidak ada lagi ketidakpuasan seperti sebelumnya. Sehari kemudian, seberkas cahaya terbang melintasi langit. Dia berubah wujud menjadi seorang laki-laki yang tampannya tak tertandingi. Pria ini memiliki aura yang suram dan dingin. Dia mengamati sekeliling kota pada pemandangan pertempuran, dan alisnya berkerut erat. Saat berikutnya, dia terbang ke kota. Kakek, aku kembali. Tria itu berteriak. Kepala klan Luo melangkah maju. Luo Luo juga keluar. Dia berteriak, G, kamu kembali. Tria ini bernama Luo Xiao. Dia berkata, Saya melihat pertempuran hebat di luar sana. Apa yang sedang terjadi? Kepala klan Luo menghela nafas. Dia menceritakan kepada Luo Xiao apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mendengar ini, pupil mata Luo Xiao mengecil. Orang-orang dari sekte Neterward telah bergerak. Namun, Anda mampu menahannya sepenuhnya. Sungguh luar biasa. Luo Luo berkata, Bukan kita. Itu Lin Gongsi. Dia benar-benar terlalu kuat. Kemudian Luo Luo menceritakan sisa ceritanya kepadanya. Setelah mendengar ini, Luo Xiao mengerutkan kening erat. Seorang guru yang tak tertandingi telah datang. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa patung Minotaur telah jatuh ke tangan pihak lain. Tidak, benda ini sangat misterius. Pasti ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di neraka. Jangan sampai jatuh ke tangan pihak luar. Luo Xiao melihat ke segala arah. Dia merasakan aura misterius. Lalu, dia bergegas mendekat. Saudara laki-laki, Luo Luo berseru. Ekspresi kepala klan Luo juga berubah. Dia bergegas mendekat. Meskipun Luo Xiao adalah jenius nomor satu di keluarga mereka dan sekarang berada di kuil dunia bawah. Lin Xuan juga sangat misterius dan tidak bisa diprovokasi. Namun, Luo Xiao sangat cepat. Dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dengan kilatan cahaya, Luo Xiao langsung tiba di sebuah vila. Dia berkata dengan dingin, ke orang luar itu, kan? Di dalam vila, Lin Xuan berkultivasi dengan mata tertutup. Dia sedang memahami dan menciptakan teknik penentang langit miliknya sendiri. Teknik pedang Kian Kun sebelumnya masih satu hari lagi. Pada saat itu, dia mendengar suara datang dari luar. Dia membuka matanya dan tubuhnya bergoyang. Dia merobek kekosongan itu dan keluar. Saat berikutnya, dia melihat seorang pria feminin berdiri di sana. Siapa kamu? Lin Xuan mengerutkan kening. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namaku Luo Xiao, jenius nomor satu di klan Luo. Jenius nomor satu. Lin Xuan mengerutkan kening erat. Luo Tianyu adalah jenius nomor dua. Ternyata dialah si jenius nomor satu. Dia berkata, apa yang kamu inginkan? Begitu dia selesai bicara, dua sosok lainnya bergegas mendekat dari jauh. Itu adalah Luo Luo dan kepala klan Luo. Kepala klan Luo berkata, Xiao, er, ikutlah denganku. Namun, Luo Xiao menggelengkan kepalanya. Katanya, kakek, jangan khawatir. Dia menatap Lin Xuan dan berkata, kamu telah menyelamatkan klan Luo sebelumnya. Aku sangat berterima kasih. Klan Luo kami akan memberimu sumber daya kultifasi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak perlu. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, klan Luo mu telah memberiku sesuatu. Kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Inilah tujuan kunjunganku. Aku ingin menggunakan sumber daya kultifasi untuk ditukar dengan patung minotaur. Luo Xiao berkata, patung minotaur sangat misterius bagi neraka kita. Namun, kamu adalah orang luar yang tidak mengembangkan kekuatan neraka. Itu tidak berguna bagimu. Mengapa kamu tidak menukarnya dengan beberapa sumber daya budidaya? Berapa yang kamu inginkan? Katakan saja padaku. Aku pasti akan melakukannya. Oh, tukar dengan patung minotaur. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga telah memahaminya. Patung minotaur memang sangat misterius. Tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Namun, hal itu dapat membuat Sekte Kaisar Agung sangat menghargainya. Itu pasti luar biasa. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan menukarnya. Ketua klan Luo, kau tidak akan menyesalinya, kan? Lin Xuan menatap kepala klan Luo dan mengerutkan kening. Kepala klan Luo berkata, tidak, klan Luo kita tidak akan menyesalinya. Cucu saya baru saja kembali dan tidak tahu situasi saat itu. Luo Xiao berkata, Lin Gong Xi, aku memberimu satu kesempatan lagi. Lin Xuan berkata, tidak perlu bicara lagi. Kalau tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, kamu bisa pergi. Wajah Luo Xiao menjadi gelap. Lin Gong Xi, aku tahu kamu kuat. Tetapi ada banyak sekali guru di neraka. Selalu ada yang lebih baik. Jangan terlalu sombong. Berbicara mengenai hal ini, aura yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Apakah kamu mengancamku? Lin Xuan juga menatapnya, cahaya dingin bersinar di matanya. Luo Luo berkata, saudaraku, jangan lakukan apapun pada Lin Gong Xi. Dia adalah penyelamat kita. Kepala klan Luo juga berkata, ya, jangan lakukan itu. Bukankah kamu akan tinggal selama dua hari untuk menghadiri pertemuan pencarian Dao di pavilion pencarian Dao? Luo Xiao mendesah berat. Dia tidak bergerak. Dia berbalik dan berkata dengan dingin, Lin Xuan, kau harus mengurusnya sendiri. Melihatnya pergi, cahaya di mata Lin Xuan menghilang. Luo Luo berkata, kakak Lin, jangan marah. Kakaku tidak mengerti situasinya. Saya di sini untuk meminta maaf padamu. Kepala klan Luo juga berkata, Lin Gong Xi, aku minta maaf. Aku akan menjelaskannya padanya saat aku kembali. Tidak apa-apa, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan permusuhan Luo Xiao. Pihak lain hanya juara tujuh mahkota. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, dia tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, yang membuatnya penasaran adalah, apa itu pertemuan pencarian Dao? 5737. Patriar keluarga Luo berkata, ini adalah pertemuan para kaisar semua untuk memahami Dao Agung. Mereka akan bertarung di sana dan menciptakan Dao Besar yang terkuat. Jadi begitulah adanya. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dengan kata lain, pasti ada sekelompok kaisar kuasi yang kuat di sana. Lin Xuan tertarik. Dia mungkin bisa mendapatkan informasi lebih banyak di sana. Kemudian, Penatua Luo dan Penatua Luo pergi. Lin Xuan mengasingkan diri lagi. Di sisi lain, keluarga Luo mengadakan pertemuan. Mereka tidak mengundang banyak orang. Hanya beberapa Penatua Inti yang hadir. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyambut kembalinya Luo Xiao. Xiao, R, apakah yang kau katakan benar? Kamu benar-benar menjadi murid inti Istana Dewan Eter. Kelompok tetua itu sangat gembira. Istana Dewan Eter tidak lebih lemah dari Sekte Mata Air Kuning. Terlebih lagi, para pengikut inti bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pasukan asosiasi kegelapan. Yang menyerang mereka sebelumnya hanyalah balai kegelapan dari Sekte Mata Air Kuning. Ini hanyalah sebuah aula, dan itu sudah cukup membuat mereka putus asa. Kekuatan inti Sekte Mata Air Kuning yang sebenarnya bahkan lebih mengerikan. Seorang kultifator yang kuat mungkin bisa menghancurkan mereka. Sekarang, keluarga mereka akhirnya memiliki seseorang yang bisa masuk Sekte Kaisar Agung dan menjadi murid inti. Ini tentu saja merupakan berita bagus bagi mereka. Di masa depan, Luo Xiao pasti bisa menjadi sosok yang sangat perkasa. Luo Xiao berkata, saya baru bergabung setengah tahun yang lalu. Namun, saya yakin saya dapat berkembang lebih jauh lagi. Berbicara tentang ini, Luo Xiao menatap Luo Luo. Dia berkata, kakak, jangan tinggal di rumah. Ikuti aku ke Istana Dewan Eter. Aku mungkin tidak bisa melindungimu di Istana Dewan Eter. Sekarang setelah aku menjadi murid inti, aku pasti punya kekuatan untuk melindungimu. Orang-orang dari keluarga Luo senang. Bagus sekali. Jika Luo Luo masuk, dia mungkin juga akan menjadi ahli. Maka keluarga Luo pasti akan bangkit. Di area ini, tidak ada yang berani menyinggung mereka. Bahkan Dark Hole tidak dapat melakukannya. Namun, Luo Luo berkata, aku, saya tidak akan pergi. Tidak, kamu harus pergi. Neraka saat ini menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Tiga Kaisar Agung telah bangkit. Mereka bertarung dengan gila-gilaan. Cepat atau lambat akan terjadi pertempuran. Ada Ola gelap di dekat keluarga kami. Ola itu milik Sekte Mata Air Kuning. Saya bisa memperingatkan mereka sekarang. Tetapi jika waktunya tiba, itu akan menjadi pertempuran. Jadi, kita harus mengingatkan mereka tentang kekuatan keluarga. Sekarang, selain aku, kamu lah satu-satunya orang jenius di keluarga ini. Sialan, kalau saja Luo Tianyu itu tidak mencari kematiannya sendiri, aku mungkin bisa membiarkannya masuk ke Ola Dewa Dunia Bawah. Luo Luo, Luo Luo Luo. Luo Luo masih Luo kecil. Luo, dia tidak menginginkan Luo. Luo Luo Luo, Xiao. Luo Luo, Luo Luo, milik Luo. Bagaimana dengan ini? Bukankah ada pertemuan pencarian Dao? Bawa dia ke sana. Biarkan dia melihat seperti apa seorang pakar sejati. Mungkin Luo Luo akan merindukannya. Luo Luo Luo, Luo Luo mengangguk. Kalau begitu aku akan membawamu pergi dalam beberapa hari. Kita akan pergi ke pavilion pencarian Dao dan melihat pertemuan pencarian Dao. Luo Luo, es Luo, milik Luo. Dia pergi mencari Lin Xuan. Dia berkata, Kakak Lin, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu. Lin Xuan berkata, Mengapa kamu tampak gelisah? Luo Luo berkata, Kakak menyuruhku pergi ke Ola Dewa Dunia Bawah untuk berkultivasi. Luo Luo, kata Luo Luo, tapi aku tidak suka berkultivasi. Dia bahkan memintaku untuk menonton Luo Luo. Tapi aku sungguh tidak tertarik. Luo Luo, Lin Xuan, jika saudaramu dapat melindungimu sepanjang waktu, kamu tidak perlu berkultivasi. Tetapi apakah itu Luo Luo? Anda dapat pergi melihat-lihat dan memperluas wawasan Anda. Karena aku juga ingin pergi. Benar-benar, Kakak Lin, kamu masih mau pergi. Mata Luo Luo berbinar, kalau begitu aku akan menyuruh saudaraku untuk membawamu bersamanya. Luo, Lin Xuan mengangguk. Luo Luo pergi dengan gembira. Dia pergi mencari Luo Xiao. Luo Xiao mengerutkan kening saat mendengar ini. Sejujurnya, dia masih menyimpan dendam yang kuat terhadap Lin Xuan. Jika kau tidak mengajak kakak Lin, aku juga tidak akan pergi, kata Luo Luo. Baiklah, aku akan membawanya. Luo Xiao tersenyum. Luo Luo adalah dermawan keluarga, dan dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Namun, dia bisa mengintimidasinya. Jika saatnya tiba, dia akan membawanya ke pavilion pencarian Dao dan melihat seperti apa pertarungan antara para ahli tingkat atas. Mungkin pihak lain akan takut dan patuh menyerahkan patung Minotaur. Dua hari kemudian, Luo Xiao berkata, ayo pergi. Luo Luo sudah siap. Lin Xuan tidak punya persiapan apapun. Semuanya ada di cincin penyimpanan dan dunia pedang. Mereka bisa berangkat kapan saja. Kelompok itu pergi. Luo Xiao menunggangi seekor elang raksasa. Elang hitam melebarkan sayapnya dan terbang dengan aura dingin yang sangat menakutkan. Seolah-olah telah merangkat keluar dari 18 tingkat neraka. Kemanapun ia lewat, beberapa prajurit dan orang suci merasa takut. Mereka semua berlutut di tanah dan terus menyembahnya. Karena elang ini, itu adalah santo iblis yang kuat. Lin Xuan dan yang lainnya duduk di sana dan menatap pemandangan neraka yang aneh. Dia belum meninggalkan daerah keluarganya. Ini pertama kalinya dia keluar dan dia sangat gembira. Luo Xiao, di sisi lain, tampak tenang. Dia telah melihat terlalu banyak pemandangan seperti itu. Dia adalah seorang jenius puncak neraka. Lin Xuan juga sangat tenang. Namun, menurut Luo Xiao, pihak lain itu berpura-pura. Lin Xuan tidak peduli dengan sikap pihak lain. Dia punya satu tujuan, yaitu mendapatkan informasi dari pihak lain. Benar saja, beberapa hari kemudian, sudut mulut Lin Xuan melengkung. Dia telah mempelajari beberapa informasi dari percakapan pihak lain. Misalnya, tiga kaisar agung telah terbangun di neraka. Mingdi, kaisar agung mata air kuning, dan kaisar tulang. Sekte-sekte di bawah mereka adalah balai dewa dunia bawah, sekte mata air kuning, dan gua tulang putih. Ketiga sekte besar ini menyebar ke segala penjuru. Ketiga sekte inilah yang bertempur memperebutkan lampu dewa kematian. Selain lampu dewa kematian, pihak lain juga dengan gila-gilaan mengumpulkan barang-barang lainnya. Misalnya, Minotaur dan si Muka Kuda yang legendaris dan misterius juga termasuk di antara target pihak lain. Pada titik ini, Luo Xiao memperingatkan Lin Xuan, sebaiknya kau serahkan patung Minotaur itu kepadaku. Kalau tidak, saat berita itu menyebar, tiga sekte kaisar besar akan datang mencarimu. Bisakah kau melawan mereka? Jadi, demi hidupmu, lebih baik kau serahkan itu sesegera mungkin. Lin Xuan hanya tersenyum menanggapi kata-kata itu. Sekte kaisar besar, dia ingin melihat seberapa kuat mereka. Lagi pula, kali ini dia siap bekerja sama dengan seorang kaisar besar. Dia hanya tidak tahu harus memilih yang mana. Namun, dia bertanya tentang Balai Dewa Dunia Bawah. Dia merasa bahwa Mingdi mungkin menjadi target kerjasama. Karena sebagai anggota intiaulah Dewa Dunia Bawah, Luo Xiao belum pernah mendengar ada tokoh kuat yang turun baru-baru ini. Artinya, orang-orang di istana Dewa Dunia lain belum menemukan pihak lainnya. Luo Xiao berkata, baru-baru ini, memang ada tokoh-tokoh kuat yang turun membawa informasi yang kuat. Namun, arahnya adalah gua tulang putih. Aku ingin tahu sosok kuat macam apa yang ditemui kaisar tulang. Gua tulang putih. Lin Xuan menyipitkan matanya. Mungkin itu adalah orang-orang dari istana Dewa Dunia lain. Dalam kasus ini, Lin Xuan memutuskan untuk mencari cara untuk mendekati Mingdi. Akan lebih baik bekerja sama dengan Mingdi. 5738. Lin Xuan tidak memberitahu Luo Xiao tentang hal ini. Dengan permusuhan Luo Xiao, dia pasti tidak akan membiarkannya mendekati Mingdi. Dia bahkan mungkin menyabotasannya secara diam-diam. Lin Xuan hanya bisa pergi ke asosiasi pencari dao untuk melihat apakah ada guru besar lainnya. Mereka terbang sepanjang jalan. Sembilan hari kemudian, mereka tiba di pavilion pencarian dao. Pavilion pencarian dao terletak di sebuah lembah di antara pegunungan neraka. Medan lembah itu aneh, dan ada kekuatan misterius yang mengelilinginya. Dikatakan bahwa dao agung di sini sangat ajaib. Itulah sebabnya tempat misterius ini tercipta. Namanya adalah pavilion pencarian dao. Kadangkala, akan muncul para jenius dari neraka di sini untuk bertarung dan memahami dao agung. Kali ini giliran Luo Xiao dan yang lainnya. Pada saat ini, sudah ada banyak orang di pavilion pencarian dao. Semua orang ini memiliki aura yang kuat. Mereka semua adalah jenius yang kuat. Seseorang berkata, kali ini, tanah dewa telah turun dan neraka telah pulih. Banyak sekali pembudidaya kuat telah muncul. Ya, saya khawatir kita dapat pulih ke puncak zaman primordial. Sudahkah Anda mendengarnya? Dikatakan bahwa leng dao dari klan leng diciptakan oleh dirinya sendiri. Itu adalah teknik pedang yang tak tertandingi dengan kekuatan tak terbatas. Dan Han Jiw dari klan leng. Dia tidak hanya cantik, tapi juga kuat. Konon katanya dia sangat kuat bahkan di antara Raja Tujuh Mahkota. Dia dekat dengan Raja Delapan Mahkota. Ya, itu hanya keluarga teratas. Ketiga Kaisar memiliki banyak sekali kultifator kuat di sekte mereka. Ku dengar kali ini seorang master teratas dari Aula Dewa Dunia bahwa akan datang. Seberapa kuat dia? Semua orang terkejut. Dikatakan bahwa dia adalah Putra Mingdi. Putra seorang Kaisar Agung juga datang. Konon katanya orang ini sangat luar biasa. Dia sudah mencapai level Raja Enam Mahkota. Namun dia jauh lebih kuat dari Raja Tujuh Mahkota. Dikatakan bahwa ia bahkan dapat bertarung melawan Raja Delapan Mahkota. Mungkin kali ini, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Jadi kenapa kalau itu tanah dewa? Ada banyak sekali kultifator kuat di neraka. Ketika kita benar-benar bangkit, kita akan menaklukkan tanah keilahian dan meratakannya. Kami akan membunuh para kultifator kuat dari jalan abadi. Ya, kami akan tangkap para dewa dan jadikan mereka budak kami. Orang-orang ini tertawa terbahak-bahak. Ekspresi mereka mengerikan dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka sungguh arogan. Lin Suan dan dua orang lainnya tiba saat ini. Mendengar kata-kata ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Tetapi Luo Xiao berkata, itu bukan kesombongan, tetapi kebenaran. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno, neraka kita sangatlah mengerikan, dapat mengancam kehidupan dan kematian orang lain. Sekarang, kita ingin kembali ke zaman kemasan zaman kuno. Tunggu saja, tidak lama lagi kita akan membunuh orang untuk mencapai tanah dewa. Mata Luo Xiao dipenuhi keyakinan. Namun, alis Luo Luo berkerut erat. Apa yang paling dibencinya adalah perkelahian. Siapa yang berani mengatakan kita sombong? Pada saat ini, seseorang di depan berbalik dan menatap Lin Suan dengan penuh permusuhan. Siapa kamu? Anda berani menantang kami. Jadi bagaimana jika kita sombong? Anda tidak yakin? Aku akan menekanmu. Niat membunuh terpancar dari orang-orang ini. Ekspresi Luo Feng berubah. Namun, Luo Xiao berjalan mendekat dan mendengus dingin. Neterki di tubuhnya mekar. Mereka berasal dari Aula Dewa Dunia Bawah. Mereka terkejut. Luo Xiao kemudian berkata, dia adalah adikku. Orang ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan sampai niat membunuhmu salah. Jadi begitulah adanya. Orang-orang di sekitar juga tersenyum. Jadi itu adalah rekan Daois Luo Xiao. Orang-orang ini menyambutnya satu demi satu. Namun, ketika mereka menatap Lin Suan, niat membunuh di mata mereka sangat mengerikan. Karena Luo Xiao tidak bisa melindungi anak ini, mereka tidak akan menahan diri ketika saatnya tiba. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Sekelompok semut bodoh. Kalian hanya melihat beberapa master yang kuat. Beraninya kalian bersikap sombong di sini. Ada terlalu banyak penguasa yang kuat di alam semesta. Penjara bumi hanyalah salah satunya. Apa yang dikatakan Lin Suan memang benar. Dia telah melihat terlalu banyak kultifator hebat di sepanjang jalan. Misalnya, Luo Xiao hanyalah seorang jenius yang levelnya hampir sama dengan Tuan Muda Tianji. Ada banyak jenius seperti itu di Tanah Dewa. Di matanya, mereka bukan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah dunia pertempuran besar. Begitu banyak kaisar telah muncul. Para jenius ini benar-benar seperti semut. Namun orang-orang di sekitarnya marah. Di kejauhan, terdengar suara dengusan dingin. Kita bukan apa-apa. Wah, kamu mau mati ya? Begitu suara itu jatuh, hawa membunuh di sekitarnya melonjak. Kekosongan tak berujung itu terbelah oleh bilah tajam. Merasakan aura ini, wajah semua orang berubah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Mereka semua menoleh dan melihat ke arah suara itu. Sekelompok orang pergi dari kejauhan kemarin. Orang-orang ini mengenakan baju sirah dan membawa pedang di punggung mereka. Pada pedang itu, terdapat tanda-tanda berwarna merah darah yang berkedip-kedip. Mereka dari klan Leng. Pemimpin itu berkata, ini Leng Dao, kan? Iya, dialah sang jenius tak tertandingi dari klan Leng. Dialah yang menciptakan teknik pedang berdarah. Sungguh mengerikan. Konon, siapa saja yang berani menantangnya akan dibunuh dengan sekali tebasan. Melihat kejadian itu, semua orang di sekitarnya berteriak ketakutan. Bagaimanapun, Leng Dao adalah kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Dia sangat terkenal. Leng Dao mengubah posisinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah sampai di dekatnya. Dia menunduk dan menatap Lin Suan. Kamu, Anda memenuhi syarat untuk berbicara tentang para penguasa kuat Earth Prison. Kau tidak ingin hidup, bukan? Lin Suan juga tersenyum. Apa? Saya benar-benar memenuhi syarat untuk berbicara tentang para penguasa alam semesta yang kuat. Saya sudah bertemu banyak orang, dan Anda tidak begitu menonjol. Anda hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Kamu hanya di atas rata-rata. Mendengar ini, orang-orang di sekitar tercengang. Leng Dao berkata, Bukan bagian atas. Kamu bercanda. Sekalipun Leng Dao adalah salah satunya, dia akan tetap menjadi eksistensi terkemuka di Sekte Tiga Kaisar Agung. Dia mungkin hanya sedikit lebih lemah dari Kaisar. Orang seperti itu sebenarnya tidak layak mendapat perhatiannya. Siapa anak ini? Dia terlalu sombong. Mereka tidak tahu. Sebelumnya mereka mengira dia berasal dari kuil dunia bawah, tetapi sekarang tampaknya dia bukan. Dia mungkin seorang idiot yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Seseorang mencibir. Wajah Leng Dao juga dingin dan penuh pembunuhan. Aku bukan yang teratas, kan? Kalau begitu, kau harus mencoba teknik pedangku dan lihat apakah itu yang terbaik. Saat kau masuk penjara bumi, ingatlah, jangan terlalu sombong di kehidupanmu selanjutnya. Dengan bunyi dentang, cahaya pedang dingin yang menggigit muncul di tangannya. Kekosongan di sekitarnya terus hancur. Jangan sakiti Lin Gong Si. Ketika Luo Luo melihat pemandangan ini, dia pun bergegas mendekat. Namun, ekspresi Luo Xiao berubah. Saudari, serunya. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Karena dia juga merasa bahwa Lin Suan terlalu sombong. Dia bahkan tidak menganggap serius para jenius dari penjara bumi ini. Dia juga jenius nomor satu dalam keluarga. Bukankah itu berarti pihak lain tidak menganggapnya serius? Wajahnya dingin. Kalau bukan karena kebaikan hati keluarganya, dia pasti sudah menamparkan orang itu sampai mati. Namun, dia tidak bergerak. Dia hanya bisa berjalan mendekat dan berkata, Leng Dao, jangan salah paham. Aku tidak melindungi anak ini. Aku hanya tidak ingin kau menyakiti adikku. Baiklah, aku akan memberimu wajah dan membiarkan dia hidup sedikit lebih lama. Namun, ketika pertemuan pencarian Dao tiba, aku akan membunuhnya di depan dunia dengan satu tebasan. Akan kutunjukkan padanya seberapa tajam pedangku. Setelah itu, dia mencibir dan berbalik untuk pergi. Orang-orang dari klan Leng juga menatap Lin Suan dan berkata, Nak, nikmatilah saat-saat terakhirmu. Karena kamu akan segera putus asa. Luo-Luo sangat khawatir. Kakak Lin, mengapa kita tidak pergi saja? Luo-Siao berkata, Dasar bodoh, kalau kau mau mati, jangan bawa adikku bersamamu. Saya memperingatkanmu. Mulai sekarang, menjauhlah dari adikku. 5739 Semua orang berpikir bahwa Lin Suan terlalu sombong. Dia berani menantang Leng Dao. Luo-Luo berkata, Kakak Lin, mengapa aku tidak memohon saudaraku untuk membantumu? Jika tidak berhasil, kita bisa pergi malam ini. Lin Suan tersenyum. Hanya Leng Dao, aku tidak peduli padanya. Jika dia berani menantangku, aku akan menamparnya sampai mati. Luo-Luo ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia teringat adegan di mana Lin Suan bertarung melawan 100 ribu pasukan asosiasi kegelapan sendirian. Dia begitu terkejut hingga dia mengira dia adalah dewa. Barangkali, Kakak Lin benar-benar dapat melakukannya. Memikirkan hal ini, Luo-Luo tidak khawatir lagi. Setelah itu, sekelompok orang itu berhenti dan menunggu. Luo-Siao berkata, Kakak, orang itu belum melarikan diri. Apakah dia benar-benar ingin mati? Kakak, Kakak Lin sangat kuat. Mungkin dia bisa mengalahkan Leng Dao. Mendengar ini, Luo-Siao menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia tidak akan sebanding dengan Leng Dao bahkan jika dia berlatih selama seribu tahun lagi. Pada hari-hari berikutnya semakin banyak guru yang datang. Beberapa memiliki aura pembunuh yang mengerikan. Beberapa orang menyembunyikan pisau di balik senyum mereka. Lihat, wanita itu sangat cantik. Aura dingin yang ada padanya sangat menakutkan. Dia pasti peri hanjiu dari klan dingin. Ku dengar kekuatan esnya sangat mengerikan dan bisa membekukan segalanya. Siapa orang itu? Itu kerangka. Kerumunan itu berseru lagi. Mereka melihat kerangka merah berjalan mendekat. Tubuh kerangka itu tampaknya terbuat dari batu permata merah. Pada tulang-tulang itu terdapat tanda-tanda Dao besar yang mengerikan. Dia pasti Gu Feng. Tuan legendaris gua tulang putih. Orang yang dikelilingi api hitam itu pasti Gu Yan. Dia juga ada di sini. Teriakan keheranan yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar. Satu demi satu nama-nama guru yang tiada taraf tersebar ke segala arah. Ketika Luo-Siao melihat ini, dia mengerutkan kening. Kali ini, ada begitu banyak orang jenius. Luo-Luo juga berkata, apakah mereka menakutkan? Kaka, bagaimana mereka dibandingkan denganmu? Saya tidak yakin tentang orang-orang ini. Namun, mereka percaya bahwa saya harus menggunakan kartu truf saya. Namun, ada master lain yang tak tertandingi di Istana Dewa Dunia Bawah. Orang-orang ini sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Pada titik ini, matanya menyala-nyala karena gairah. Itulah berhala yang disembahnya. Siapa itu? Luo-Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Luo-Siao berkata, dia adalah Putra Kaisar Ming kita, Putra Ming. Putra Kaisar Agung. Garis keturunannya mengerikan, dan kekuatannya juga mengerikan. Seven Crown King sama sekali bukan tandingannya. Rumor mengatakan bahwa dia sudah mampu melawan Raja Mahkota 8. Selain itu, kultivasinya hanya Raja Mahkota 6. Bakat itu melampaui segalanya. Setelah mendengar ini, Luo-Luo juga sangat terkejut. Apakah dia sekuat itu? Yang lainnya juga menghirup udara dingin. Semua orang tahu tentang anak dunia bawah. Ada sedikit ketakutan di mata mereka. Hanya linsuan yang tetap tenang. Sudut mulutnya bahkan melengkung membentuk senyuman. Sebagai Putra seorang Kaisar Agung, aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Dia menantikannya. Mendengar ini, Luo-Siao mencibir dan menggelengkan kepalanya. Orang ini bahkan tidak bisa mengalahkannya, namun dia ingin bertarung melawan Putra seorang Kaisar Agung. Dia sedang mencari kematian. Pada saat ini, teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Itu karena mereka menyadari bahwa Putra seorang Kaisar Agung telah tiba. Gumpalan Ki Dunia Bawah yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, memancarkan suara gemuruh. Di dalam, ada kapal dunia bawah. Kapal itu melesat di langit, mengeluarkan suara gemuruh. Di kapal dunia bawah, ada istana dan pavilion. Bahkan banyak pembantu dan pelayan yang membersihkan di sana. Berdiri di depan kapal dunia bawah adalah seorang pria berpakaian hitam. Dia memiliki wajah yang tampan, dan hukum mengelilingi tubuhnya. Dia memiliki aura garis keturunan yang sangat mengerikan, yang dapat menekan semua dunia di alam semesta. Seolah-olah dewa alam bakat telah turun. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak orang mengangkat kepala untuk melihat. Banyak tubuh orang mulai gemetar. Mereka dapat merasakan penindasan yang luar biasa pada garis keturunan mereka. Hanya garis keturunan Kaisar Agung yang bisa memberi mereka tekanan mengerikan seperti itu. Gu Feng, Gu Yan, Han Jiu, dan yang lainnya juga menarik napas dalam-dalam. Mereka juga merasakan tekanan yang mengerikan. Seolah-olah satu orang dapat menekan langit. Anak dunia bawah tertawa terbahak-bahak. Dengan lambayan lengan bajunya, hukum-hukum yang mengerikan pun turun. Mengapa kamu tidak berlutut saat melihatku? Suara mengerikan terdengar. Kekuatan itu menyebabkan orang-orang yang lebih lemah langsung berlutut di tanah, terus-menerus bersujud. Beberapa jenius top mendengus dingin. Leng Dao meraung ke langit, dan cahaya pedang di tubuhnya melesat ke langit. Kau ingin aku berlutut? Tidak mungkin. Gu Feng juga mendengus dingin. Tulang merahnya memancarkan aura yang sangat mengerikan. Tubuhnya sangat kuat. Meskipun dia hanya tengkorak, dia jauh lebih kuat dari apapun. Bahkan senjata suci yang kuat pun tidak akan mampu menghancurkan tubuhnya. Dia berdiri di sana dan membentuk dunianya sendiri untuk melawan anak dunia bawah. Han Jiu juga membentuk dunia es. Dia berkata dengan suara pelan, Kau ingin kami menyerah dengan aura ini. Aku khawatir kau tidak bisa melakukannya. Meski kamu yang pertama, terus kenapa? Teriakan marah terdengar, para jenius ini bertarung dengan sengit. Di langit, di kapal dunia bawah, Anak dunia bawah tersenyum dan berkata, Karena aku sudah di sini, mari kita mulai pertemuan pencarian Dao. Mengikuti kata-katanya, lembah pertanyaan Dao mulai bergemuruh. Lembah itu perlahan terbuka, dan aura misterius muncul di dalamnya. Semua orang bergegas menuju lembah. Hanya mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan pencarian Dao yang memenuhi syarat. Yang lainnya hanya bisa menjadi penonton. Mari kita ke sana juga, saudara Lin. Kita hanya bisa melihat dengan jelas jika kita mendekat. Luo Luo berkata pada Lin Xuan. Lin Xuan berdiri dan mengangguk. Dia berjalan maju. Ketika dia melihat pemandangan ini, Beberapa lampu pedang menyala di kejauhan. Itu suku Leng. Mereka menghalangi jalannya. Mereka berkata, Nak, jangan pernah berpikir untuk lari. Ketika pertemuan pencarian Dao berakhir, Saat itulah kematianmu. Berlari. Lin Xuan mendengar ini dan mencibir, Siapa yang bilang aku akan lari? Saya akan berpartisipasi dalam pertemuan pencarian Dao. Kejeniusanmu Leng Dao hanyalah seekor semut di mataku. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri dan memberitahumu siapa kekuatan sebenarnya. Setelah berkata demikian, Raut wajah orang-orang suku Leng menjadi muram. Anak ini terlalu sombong. Apakah dia benar-benar tidak menghargai klan mereka? Mereka berteriak dengan marah dan ingin menyerang. Namun, pada saat ini, Lin Xuan berbalik dan terbang menuju pertemuan pencarian Dao. Luo Luo mengikutinya di sampingnya. Salah satu pendekar pedang berkata, Abaikan saja dia. Tidak semua orang bisa memasuki Dao Saking Stock. Dao Agung di dalam sangat mengerikan. Mereka yang lemah akan langsung terbunuh. Saya ingin melihat bagaimana dia bisa lolos dalam keadaan yang menyedihkan. Beberapa dari mereka mencibir. Yang lainnya juga melihatnya. Bukankah ini anak yang menantang Leng Dao? Dia tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dia masih ingin berpartisipasi dalam pertemuan pencarian Dao. Apakah dia punya hak? Luo Luo juga tercengang. Awalnya dia mengira Lin Xuan hanya ingin mendekat untuk melihat-lihat. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Dia menyadari bahwa Lin Xuan terbang langsung ke arah lembah. Mungkinkah saudara Lin juga ingin berpartisipasi? Di bawah pengawasan banyak orang, Lin Xuan tiba di puncak lembah dan turun. Dalam sekejap, dia merasakan suatu kekuatan dahsyat mengalir ke arahnya. Dia mendengus dingin dan menebas dengan pedangnya. Semua hukum yang mengerikan itu hancur total. 5.740. Orang itu benar-benar berhasil. Banyak sekali orang yang berteriak kaget saat melihat pemandangan ini. Ekspresi orang-orang dari klan Leng juga menjadi sangat jelek. Anak ini ternyata begitu kuat hingga dia memenuhi syarat untuk masuk ke asosiasi pencari Dao. Itu sungguh di luar dugaan mereka. Jadi apa? Seorang pendekar pedang menggertakkan giginya. Bahkan jika dia masuk, dia hanya akan berada di dasar. Dia masih 10.000 tahun lagi untuk mampu bersaing dengan Leng Dao. Ya, benar. Itu adalah kesempatan yang bagus bagi saudara Leng Dao untuk menghajarnya di depan semua orang kuat. Orang-orang ini semua mencibir. Saudara Lin. Dan ketika Luo Luo melihat bahwa Lin Suan berhasil, dia juga tercengang. Dia juga menggertakkan giginya dan turun. Namun, pada saat ini, sebuah hukum yang mengerikan tengah menyelimutinya. Dia merasa tubuhnya akan terbelah. Tidak bagus. Ekspresi Luo Luo menjadi jelek. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa ia tolak sama sekali. Pada saat itu, sebuah sosok datang ke sisinya. Itu Lin Suan. Lin Suan melambaikan tangannya, dan ki pedang yang mengerikan menyelimuti Luo Luo dan menjatuhkannya. Luo Luo merasakan tekanan di sekelilingnya telah hilang dan menghela nafas lega. Terima kasih, saudara Lin. Mereka berdua tiba di lembah dan berjalan masuk. Mereka yang berdiri di lembah itu semuanya adalah para ahli dan jenius yang sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka berdiri di sana dan memandang ke bawah ke dunia, memandang rendah semua orang. Tiba-tiba seseorang tercengang. Orang lain bisa masuk. Siapa itu? Sejujurnya, mereka yang bisa masuk semuanya sudah saling kenal dan merasa bahwa sudah saatnya. Namun mereka tidak menyangka akan ada orang lain yang masuk. Apakah ada seorang jenius hebat lain yang muncul entah dari mana. Mereka menoleh untuk melihat. Mereka tercengang. Mereka mendapati ada dua orang yang masuk, dan mereka adalah dua orang asing. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan, dan wanita itu cantik. Siapakah kedua orang ini? Ekspresi Luo Xiao berubah. Kakak, kenapa kamu masuk? Omong kosong. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Cepatlah kembali. Luo Xiao benar-benar tercengang. Seseorang harus tahu bahwa memasuki asosiasi pencari dao tidak hanya untuk menahan tekanan, tetapi juga untuk bertarung dengan kekuatan besar lainnya. Kecerobohan sekecil apapun dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. Dia membawa Luo Luo ke sini kali ini hanya untuk menonton. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut. Bagaimana Luo Luo bisa masuk? Mungkinkah kekuatan saudara perempuannya telah meningkat pesat? Namun, saat dia melihat Lin Suan, ekspresinya berubah jelek. Sialan kau, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Lin Suan berkata, tentu saja, aku datang berdasarkan kekuatanku. Selain itu, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatan Luo Luo. Aku akan melindunginya. Luo Xiao benar-benar marah. Kamu pikir kamu siapa yang bisa melindungi adikmu? Dia menarik Luo Luo dan berkata, tetaplah di sisiku dan jangan pergi. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata, adikku suka bermain-main. Dia hanya ingin masuk dan menonton. Aku harap semua orang akan menghargaiku dan tidak menantangnya nanti. Jadi dia adalah gadis kecil yang suka bermain. Han Ji-u menggelengkan kepalanya setelah membacanya. Dia tidak tertarik. Yang lain juga mengalihkan pandangan mereka. Mereka menemukan bahwa Luo Luo hanyalah seorang raja lima mahkota. Dia memang tidak layak menjadi lawan mereka. Namun, siapa pemuda lainnya? Mereka menatap Lin Suan. Han Ji-u terkejut. Kultifasi raja enam mahkota. Dia memang sedikit lemah, tapi mampu sampai di sini dengan kemampuannya sendiri. Dia bisa dibilang seorang jenius. Memang yang datang ke sini semuanya adalah tujuh raja mahkota, yang ada hanya dua raja enam mahkota. Salah satunya adalah anak dunia bawah. Ia adalah putra seorang kaisar agung. Garis keturunannya sangat mengerikan. Kultifasi enam raja mahkota sudah cukup untuk menyapu bersih segalanya. Yang lainnya adalah Lin Suan. Di mata semua orang, Lin Suan mungkin adalah eksistensi terakhir dan terlemah. Oleh karena itu, mereka tidak begitu memperhatikannya. Leng Dao juga tercengang. Bocah, apakah kamu begitu tidak sabar untuk masuk dan mati? Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mati dalam keputus asaan nanti. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Lin Suan bahkan tidak melihat ke arah pihak lain. Dia langsung pergi. Hal ini membuat Leng Dao menggertakkan giginya. Dia tidak memenuhi syarat. Sungguh lelucon. Lin Suan tidak salah. Orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Kali ini, dia hanya punya satu target, yaitu anak dunia bawah. Lin Suan ingin bekerja sama dengan kaisar dunia bawah kali ini. Jadi, untuk mendekati kaisar dunia bawah, cara terbaik adalah mendekati anak dunia bawah. Jika pihak lain patuh, maka mereka akan bekerja sama. Jika pihak lain tidak patuh, maka mereka akan langsung menekan mereka. Kemudian dia akan pergi menemui kaisar dunia bawah. Lin Suan punya rencana dalam hatinya. Pada saat ini, sidang pencarian Dao akhirnya dimulai. Anak dunia bawah berjalan mendekat dan berkata, Kali ini, memahami Dao didasarkan pada kekuatan. Siapa yang berani menantangku? Dia melihat ke segala arah. Semua orang terdiam. Bahkan Gu Feng dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Karena mereka tidak yakin bisa mengalahkan pihak lain. Lagi pula, bukanlah pilihan yang bijaksana untuk melawan pihak lain sejak awal. Han Jiw berjalan mendekat dan berkata, Kau adalah pangeran kekaisaran. Kami akan menantangmu, tetapi tidak sekarang. Kami akan bertarung di saat-saat terakhir. Jadi sebaiknya Anda beristirahat dulu karena Anda baru saja memulai. Itu bagus. Anak dunia bawah menganggup dan kembali. Dia berkata, Aku akan menunggu orang terkuat di antara kalian untuk bertarung denganku. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Han Jiw berjalan keluar dan berkata, Siapa yang mau bertanding denganku? Saya akan. Seorang wanita berbaju merah berjalan mendekat. Wanita ini disebut Putri Haus Darah. Aura pembunuh yang terpancar dari tubuhnya sangat mengerikan. Dia berasal dari sekte mata air kuning. Selanjutnya, Han Jiw dan Putri Haus Darah terlibat dalam pertempuran besar. Han Jiw menggunakan es, yang dapat membekukan segalanya. Putri Haus Darah menggunakan pedang panjang. Pedang berwarna merah darah itu bisa melahap darah. Itu sangat mengerikan. Itu membuat darah semua orang mendidih. Pertarungan antara keduanya menggemparkan dunia. Segala macam hukum bermunculan. Lin Suan menyipitkan matanya dan memperhatikan. Setelah memperhatikan, dia mengangguk. Dia harus mengakui bahwa para ahli neraka memang kuat. Mereka juga sangat menakutkan di tanah surgawi. Namun dia tidak menganggapnya serius. Setelah menyaksikan lebih dari sepuluh gerakan, dia memiliki penilaian dalam hatinya. Han Jiw akan kalah. Seperti yang diharapkan, setelah tiga puluh gerakan, dunia es Han Jiw hancur. Salah satu lengannya dipotong oleh Putri Haus Darah dan berubah menjadi tulang putih. Kamu kalah. Apakah kamu ingin melanjutkan? Putri Haus Darah memegang pedang darah dan bertanya dengan acuh tak acuh. Wajah Han Jiw dingin. Dia berkata, tidak perlu. Kamu memenangkan pertempuran ini. Wajahnya agak dingin. Dia berbalik dan merobek lengannya yang terluka. Kemudian, dia menumbuhkan satu lagi. Yang lain juga terkejut. Pedang Putri Haus Darah ini semakin lama semakin menakutkan. Mengonsumsi darah merupakan ancaman besar bagi mereka semua. Selama pertempuran, mereka juga merasakan aura yang sangat menakutkan. Kemudian, orang lain maju untuk bertarung. Itu juga mengerikan. Mata indah Luo Luo berbinar. Dia berseru. Orang-orang ini benar-benar terlalu kuat. Sekalipun kepala keluarga mereka datang, dia tidak akan mampu mengalahkan orang-orang ini. Mereka semua adalah juara tujuh mahkota, tetapi perbedaannya sangat besar. Di kapal dunia bawah, anak dunia bawah berdiri di sana dan melihat ke bawah. Ada banyak pelayan di sampingnya. Di antara mereka ada dua pelayan tua. Underward Child bertanya, apa pendapat kalian berdua? Pelayan tua berambut putih itu berkata, orang-orang ini memang kuat. Bahkan di aula dewa dunia bawah kita, mereka adalah yang teratas. Tetapi jika dibandingkan dengan yang mulia, mereka masih kurang.